Banyak hal menarik yang terjadi di kuartal 1 tahun 2017. Bagaimana selengkapnya kondisi startup Indonesia dalam 3 bulan terakhir ini? Tekin Asia Indonesia telah merangkumnya untuk kamu. 27 startup berhasil mendapat pendanaan di kuartal pertama tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, di mana tercatat ada 20 startup yang mendapatkan pendanaan. Meski nominal pendanaan secara keseluruhan meningkat, jumlah pendanaan untuk startup-tahap awal justru menurun. Tahun 2016, 12 startup mendapat pendanaan awal. Sementara tahun ini hanya ada 3 startup. Dari sisi vertikal, pendanaan terbesar masuk kerana e-commerce dan fintech. 3 pendanaan teratas diraih oleh Nida Rooms, Snapcard, dan Mocha, lalu disusul oleh Printers. 7 startup mendapatkan pendanaan sebesar 50 ribu USD. 3 startup mendapatkan pendanaan sebesar 28 ribu USD. Dan 13 pendanaan lain yang nominalnya tidak disebutkan. Beberapa startup justru harus merasakan duka setelah memutuskan untuk menutup layanan mereka dengan berbagai alasan. Di antaranya ada Lola Lola, e-commerce lingerie yang menutup operasional situs mereka dan beralih menjadi online shop. Lalu wujudkan yang tutup karena minimnya proyek yang sukses mendapatkan dana. Terakhir ada Bornevia, penyedia layanan customer service yang juga tutup akibat perbedaan visi kedua founder. Di sisi lain, beberapa ranah startup justru tengah naik daun. Seperti agregator berita yang mulai menggalakan konten orisinal dengan membuat platform menulis khusus. Hal inilah yang dilakukan oleh baca dengan platform miliknya, Nulis. Bisnis startup beriklan di bodi kendaraan juga tengah naik daun. Dokar menjadi pemain termuda yang baru meluncurkan layanan secara beta pada Februari lalu. Tahun ini juga lahir ide startup unik yang sedang naik daun, yaitu Photographer On Demand. Frame a Trip yang didirikan aktris Dian Sastra Wardoyo menjadi salah satu pelopornya. Jangan lupa subscribe dan follow akun media sosial Tekin Asia ID untuk terus memperbarui pengetahuan startup dan teknologi kamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!